Pemirsa pada minggu kemarin, Baca Pres Anies Baswedan berkunjung ke Palembang, Sumatera Selatan untuk mengikuti senam sehat bersama PKS dan bertemu relawan. Sementara Baca Wapres Mohaymin Iskandar berada di Jombang, Jawa Timur untuk mengunjungi salah satu ponpes. Capres Anies Baswedan berkunjung ke Bumi Sriwijaya dengan mengikuti senam sehat bersama PKS di pelataran Benteng Kutobesak, Palembang. Kedatangan Anies langsung disambut oleh ribuan warga Sumatera Selatan. Usai senam sehat dalam orasinya, Anies menyoroti tingginya harga-harga bahan pangan saat ini seperti harga beras yang tidak dibarengi dengan kesejahteraan petani. Anies juga menjanjikan kemudahan mengurus BPJS Kesehatan jika terpilih sebagai Presiden. Sementara Baca, calon wakil Presiden Mohaymin Iskandar berkunjung ke Pondok Pesantren Hasbuloh, Tambak Beras, Kabupaten Jombang, Jawa Tibur. Kedatangan Cahimin dan nombongan langsung disambut para pengasuh yang merupakan anak kandung pendiri NU, Kiai Haji Wahab Kasbuloh. Dalam kesempatan ini, Cahimin meminta doa restu sekaligus bersilaturahwi dengan para pengasuh Pondok Pesantren Hasbuloh. Baca Walpres Mohaymin Iskandar akan bertemu dengan pasangannya, Baca Pres Anies Baswedan, hari ini di kantor DPP PKB. Keduanya berencana akan membahas soal arah koalisi hingga membentuk tim pemenangan nasional. Mohaymin menegaskan akan ada banyak hal yang dibahas soal pertemuannya dengan Anies Baswedan yang akan berlangsung pada siang nanti, mulai dari persoalan internal dan mengejar pertemuan dengan PKS hingga membentuk tim pemenangan nasional. Namun, Mohaymin mengaku belum terbayang siapa sosok yang akan menjadi pemimpin tim pemenangan nasional. Ia menyatakan akan menerima pertimbangan seluruh tim, termasuk untuk memilih ketua tim pemenangan dari unsur Purnawirawan TNI Polri. Konsep-konsep rencana pemenangan tentu saja, yang kedua konsep-konsep tentang program-program ke depan pemerintahan yang akan datang, sekaligus mengkonsolidir peta-peta kekuatan yang kita miliki.